Al-Fatihah 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 Dari tempat, dari arah Jadi enggak pakai arah Dari atas, dari bawah, dari samping Dari kiri, dari kanan, enggak Pokoknya Allah Dapat dilihat Dan makan tanpa tempat, di atas, di bawah Di samping, kiri, kanan, enggak Dan berhadapan, enggak juga Kita kan ngomong berhadapan Dan apabila meninggalkan oleh orang-orang mu'min Dan apabila melihat oleh orang-orang mu'min Akan Allah Maka mereka meninggalkan Na'ima jannati Akan nikmatnya surga Saking nikmatnya melihat Allah yang lain terlupakan Indahnya melihat Allah yang lain Lupa Karena bahasanya Karena bahasanya kalau berkumpul nikmat ahli surga Maka tidak menyamai Ia akan paling sedikit Sekejapan mata Daripada melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Andai kata Nikmat ahli surga berkumpul Bukan nikmat dunia Nikmat surga berkumpul Nikmat surga dikumpulin Dari yang paling bawah yang paling bawah sampai paling atas Semua nikmat surga dikumpulin Diadu sama nikmat melihat Allah Walau sekejapan mata Masih nikmat melihat sekejapan mata Bahkan yang lain semua nikmat surga ditinggalkan Oleh yang melihat Saking apa Saking nikmatnya Saking senangnya Kayak kita ada orang datang Orang istimewa yang lain kita tinggalin Fokus melihat kita kepada beliau Masya Allah Saking apa ya Saking enaknya Saking nikmatnya Saking asyiknya Faya akbaruni amil akhirati Maka dia melihat Allah adalah paling besar Di antara nikmat-nikmat akhirat Kami annal iman Akbaruni amil dunia Sehingga bahwa nikmat Iman Bahwa iman Itu paling besar Di antara nikmat-nikmat dunia Rumia anil hasani basri ladil anhu Annahu kala Bayna ahlul jannati fil jannati Is sata'a alaihim Murun Faizan Faizan rabbu kal asrafa alaihim Falawit ta'un syai'an Akra'u'yulihim Wa'asbata dikulubihim Fi nazari ila Allahi ta'ana Faizan Faizah tajwa'anhum Yabakonurhu Wabarakatuhu Fi min Walam taqa'in ru'yatu Yaqazatan Dibunya ila Li nabi ila muhammad Assalamualaikum 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 Rumia telah dilibatkan Anil Hasan Basri Dari penasaran Bahasri Dari Al-Anhu Qa'an abliya berkata Bayna Dibayna Zorab Zaman Nah ada Alifnya Alifnya ini Iwadun Anil mudaf inlay Dari bayna Bacanya Ahlul jannati Karena Alifnya itu Iwadun Anil mudaf inlay Di waktu Di waktu Melalui saja Kita takdirkan Di waktu Ia jelisu Ahlul jannati Bisa begitu Di waktu Penduk surga Lagi duduk-duduk Di surga Tiba-tiba Tiba-tiba Memancar di atas mereka Oleh cahaya Faizan Rabu Maka tiba-tiba Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Sunguh Ya Mulia atas mereka Maksudnya apa Sungguh menampakkan Allah Sungguh Allah Menampakkan zatnya Yang mulia Begitu Kita artin Maka mereka Tidak Diberikan Sesuatu pun Akhara yang Lebih Menyenangkan Lui Bagi Mata-mata mereka Maksudnya apa Tidak Mereka Belum pernah Diberikan Sesuatu Yang lebih Menyenangkan Hatinya Daripada Yang demikian Belum pernah Dikasih Lihat Nikmat Seperti Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Nikmat Wa asbat Alikunubim Dan Nabi Menetapkan Bagi hati Mereka Minan Nasuri Daripada Melihat Ilallahi Ta'ala Kepada Wata'ala Tidak 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 Kecuali Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Faizah Tanjabah Maka Apabila Terhijab Ya Anhum Ya Makan Mura Maka Apabila Ya Terhijab Ya Daripada Mereka Ini Allah Menutup Apabila Allah Menutup Daripada Mereka Maka Kekalah Benurnya Wa barakatuhu Yang keberkah Nyafim Pada Mereka Habis Melihat Allah Bekasan Melihat Allah Mengalir Keberkahan Ya 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 Kita Kita Pun Begitu Habis Melihat Orang Melihat Ya Melihat Keberkaan Ya Kayak kita Ngaji Amat Ulama Amat Guru Ya Itu Nanti Allah Kasih Keberkahan Kita Lihat Kita Pandang Nanti Allah Kasih Keberkahan Walam Taqa'ir Ru'iyatu Ya Qazatan Pidun Ya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Belum Pernah Jatuh Oleh Satu Penglihatan Satu Kejap Di Dunia Kecuali Kepada Nabi Sallallahu Sallam Jadi Betapa Besarnya Ni'mat Betapa Besar Ni'mat Ni'mat Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sesuatu Yang Sangat Ni'mat Menyerah Daripada Ni'mat Ni'mat Yang Lain Ini Belum Pernah Belum Belum Pernah Terjadi Oleh Melihat Melihat Allah Dengan Niak Kosa Di Dunia Kecuali Bagi Nabi Sallallahu Sallam Jadi Kalau Di Dunia Hanya Nabi Sallallahu Sallam Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Penglihatan Yang Layak Dengan Zat Allah Di Ainai Roksih Dengan Dua Matanya Rasul Sallallahu Sallam Jadi Rasul Melihat Allah Dengan Dua Matanya Dua Mata Kepalanya Kalau Kita Enggak Enggak Bisa Faminuh Makan Diantara Mereka Menyerahu Kulla Amin Meratan Diantara Mereka Ada Yang Melihat Allah Setiap Tahun Sekali Faminuh Diantara Mereka Menyerahu Ada Yang Melihat Allah Kula Syah Dan Setiap Bulan Jadi Yang Melihat Allah Setiap Tahun Sekali Ada Yang Melihat Allah Sebulan Sekali Wamin Dan Diantara Mereka Menyerahu Ada Yang Melihat Allah Kula Jum'atin Setiap Jum'at Wamin Diantara Mereka Ada Yang Melihat Allah Setiap Hari Diantara Mereka Ada Yang Melihat Allah Terima Setiap Waktu Wamin Diantara Mereka Ada Yang Melihat Allah Kula Lakhzatin Setiap Kedepan Mata ada orang yang senantiasa memandang kepada Allah Jalla wa Azza jadi lihat terus ini keadaan adalah paling sempurna keadaan ini keadaan paling sempurna keadaan jangan dihabiskan walau alam insya Allah